Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Saat bulan puasa gini, pasti banyak orang yang berpikir untuk mengisi waktu atau ngabuburit menjelang puasa Daripada main-main aja, mending ternak ayam petelur aja ya sahabat Usut punya usut nih, ternak ayam petelur dalam skala kecil ini ternyata hanya butuh modal 500 ribu saja loh Wah murah sekali ya, lalu apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk beternak ayam petelur? Dan kok bisa ya cuma 500 ribu aja modal yang dibutuhkan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut ternak ayam petelur dengan modal 500 ribu, persiapkan hal ini, versi dari suksespedia Kandang sederhana dan bisa dibuat dengan bahan bekas Langkah pertama yang harus dijalankan, sahabat pastinya membuat kandang untuk ayamnya dong ya Beruntungnya, kandang ayam petelur ini sangat sederhana dan bisa dibuat sendiri Bahkan bisa jadi dengan bambu atau kayu bekas yang ada di sekitar pekarangan rumah Pastinya hal ini akan menekan biaya atau modal pengeluaran ya, bahkan bisa gratis loh, gak mengeluarkan uang sama sekali, sahabat Ukuran yang ideal untuk beternak ayam petelur dengan skala yang kecil adalah sekitar 3x3x3 Dengan ukuran seperti itu, bisa menampung hingga 30 ekor ayam loh Nah, jika ukurannya lebih kecil lagi, jumlah ayamnya juga dikurangi ya, sahabat Karena kalau terlalu sesak, ayam petelur tidak akan bisa maksimal menghasilkan telurnya karena stres Serta satu tips lagi nih, sahabat Taruh kandang tersebut di tempat yang sepi ya, karena ayam petelur ini sangat sensitif dengan suara bising Jika dekat dengan keramaian, lagi-lagi ayam ini bisa stres, sahabat Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Memilih dan merawat indukan ayam petelur Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, pastinya kita juga harus mempunyai indukan atau bibit terbaik juga dong, sahabat Tentunya kita harus bisa memilih indukan yang berkualitas Untuk awal beternak, lebih baik membeli ayam dewasa yang sudah bagus kualitasnya ya Salah satu ciri-cirinya adalah tidak ada kecacatan pada tubuh sang bibit atau indukan Bulunya menutup secara rata, nafsu makanya kuat, dan berat badannya normal Untuk berat badan sendiri, ayam petelur ras putih normalnya mempunyai bobot 1,7 kg Lalu untuk ayam petelur ras coklat mempunyai bobot sebesar 2,1 kg Dan untuk harga dari ayam petelur tersebut, per ekornya bisa mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 saja Jika sahabat mau yang lebih murah lagi, bisa beli bibit yang masih anakan dengan harga Rp15.000 per ekor Untuk jumlah indukan yang dibutuhkan bisa disesuaikan dengan budget sahabat ya Setelah mempunyai indukan yang apik, sahabat juga harus merawatnya dengan baik ya Salah satu caranya adalah dengan membersihkan kandang setiap hari dan memberikan makan secara teratur Karena jika kedua hal itu tidak dilakukan, penyakit akan rentan masuk dan bisa menyebabkan ayam mati atau menjadi stres Untuk ayam petelur sendiri, mereka sudah bisa menghasilkan telur saat usia 5 bulan Jadi sahabat harus sabar dalam merawatnya ya Lumayan mengisi waktu ngabuburit saat puasa deh pokoknya Pemberian pakan yang berkualitas Dalam perawatannya, sahabat wajib banget nih memberikan ayam petelurnya pakan yang berkualitas Harga ini akan sangat membantu pertumbuhan sang ayam dan mendongkrak hasil dari telurnya Dengan makan yang teratur dan baik, ayam akan sehat dan terhindar dari stres yang menjadi problem utama dalam beternak ayam petelur ini Salah satu contoh deretan pakan yang bisa diberikan kepada ayam kalian adalah jagung bungkil kedelai atau dedak padi Kalian juga bisa membeli pakan siap jadi dengan harganya 10 ribu per kilonya untuk diberikan kepada ayam Semua bahan pakan sederhana tadi juga bisa kita dapatkan dengan harga murah dari petani atau di pasar tradisional Jadi bisa menekan pengeluaran lagi nih sahabat Gimana? Murah banget kan beternak ayam petelur skala kecil ini? Pemberian Vaksin dan Vitamin Pada Ayam Langkah tambahan yang bisa dilakukan oleh sahabat agar ayamnya semakin sehat dan banyak menghasilkan telur adalah dengan memberikan vaksin dan vitamin Sahabat bisa menggunakan vaksin gumboro yang harganya sekitar 50 ribu per 500 gramnya Pemberian vaksin ini juga penting ya sahabat karena ayam merupakan unggas yang rentan akan penyakit dan juga stres Jika ada uang lebih, pemberian vitamin lebih baik dijalankan agar bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal juga Jadi untuk pemberian vitamin ini opsional ya sahabat Lalu langkah tadi tinggal kita lakukan setiap harinya dengan sabar dan ulet pastinya Bagaimana sahabat? Cukup murah bukan? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sub indo by broth3rmax